Intro Segala perkara ku, ku serahkan padamu Alah pembela ku Segala khawatirku, ku taruh di kakimu Alah pemeliharaku Bila kau yang membuka pintu Tak ada satupun, dapat menutupnya Bila kau yang mengangkat aku Tidak ada yang dapat merendahkanku Salam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus Kita berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikannya bagi kita Telah memberikan hari yang baru Supaya kita bisa beraktifitas pada hari ini di dalam pemeliharaan Tuhan Tapi sebelum itu, marilah sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan Kita bersatu di dalam doa Bapak di sorga, terima kasih Karena engkau telah membangunkan kami Dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun Tuhan Sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu Berfirmanlah engkau kepada kami Karena kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengarnya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini Diambil dari Wahyu 3 ayatnya yang ke-8 Yang berpunyi demikian Aku tahu segala pekerjaanmu Lihatlah Aku telah membuka pintu bagimu Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun Aku tahu Bahwa kekuatanmu tidak seberapa Namun engkau menuruti firmanku Dan engkau tidak menyangkal namaku Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Seringkali orang menilai seseorang itu Ataupun gereja itu Dia menilai dari segi kehebatannya Dari segi keuangannya Dari segi pendidikan Kedudukan Dan lain-lain Tetapi Tuhan Melihat dari segi ketulusan Dan tidak menyangkal nama Tuhan Itulah yang terpenting bagi Tuhan Bukan karena kehebatan Ataupun bukan karena pasih Berbicara Tetapi Dia melihat Kedulusan hatinya Melakukan Firman Tuhan Dan tidak pernah menyangkal namanya Walaupun menghadapi berbagai-bagai cobaan Apakah itu cobaan yang sangat berat Tapi dia tidak pernah mau menyangkal nama Tuhan Dan tetap dia setia kepada Tuhan Itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari kita Demikianlah jemaat yang ada di Philadelphia Jemaat Philadelphia adalah Jemaat yang kecil dan sederhana Kalau kita lihat secara kuantitas Jika dibandingkan dengan Jemaat yang ketujuh yang ada di Asia kecil Mereka itu adalah jemaat yang paling sederhana Oleh karena itu tadi Tuhan mengatakan Aku melihat pekerjaanmu semuanya Aku melihat pekerjaanmu Aku tahu Bahwa kamu pun kekuatanmu tidak seberapa Tetapi aku melihat kesetiaanmu juga Kesetiaanmu menuruti perintahku Dan kamu tidak pernah menyangkal namaku Walaupun kamu menghadapi masalah yang sangat besar Karena pada waktu itu saudara-saudara Ada yang mau memecahkan jemaat yang ada di Philadelphia ini Kalau kita baca di dalam ayat 9 Ada orang dari jemaat Jemaat iblis Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi Yang mau melawan dan mau memecahkan Jemaat yang ada di Philadelphia Tetapi mereka tetap tekun Di dalam doa Mereka tetap menuruti firman Tuhan Dan tidak mau menyangkal nama Tuhan Oleh karena itu Apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka Aku akan membuka Aku akan membuka pintu bagimu Dan kalau Tuhan sudah membuka pintu itu Bagi jemaat yang ada di Philadelphia Siapapun tidak bisa menutupnya Penguasa yang ada di dunia ini Tidak bisa menutupnya Kalau Tuhan sudah berkehendak Bahwa dia menyertai jemaat Philadelphia Dia menjadikan jemaat itu menjadi jemaat yang pemenang Tidak ada yang bisa menghalaminya Oleh karena itu Tuhan sudah berjanji kepada mereka Dia membuka pintu Dia membuka jalan Dia menyertai mereka Dan dia menjadikan Mereka menjadi orang-orang yang pemenang Karena kesetiaannya kepada firman Tuhan Dan tidak mau menyangkal nama Tuhan Saudara-saudara aku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Demikian juga di dalam kehidupan kita di dunia ini Tuhan bukan melihat Bahwa apakah kita ini orang yang kaya Orang yang sangat pintar berbicara Orang yang sangat lihai berkata-kata Apakah kita ini jemaat yang mewah Yang keuangannya banyak Tidak Tuhan tidak melihat hal itu Tetapi Tuhan melihat Apakah jemaat itu Apakah kita Akan tetap setia kepada firman Tuhan Dan tidak menyangkal Nama Tuhan Walaupun kita menghadapi banyak Cobaan-cobaan Masalah-masalah Yang datang dalam hidup kita Terlebih dalam Pandemi COVID-19 ini Dan mungkin banyak Tantangan yang kita hadapi Ada sakit penyakit Ada juga ya mungkin Soal ekonomi Soal keluarga Dan lain-lain Banyak sekali Tantangan yang kita hadapi Tapi dalam hal itu Kalau kita tetap Menuruti firman Tuhan Dan kita Tidak mau menyangkal Nama Tuhan Dalam keadaan Sesulit apapun Maka Tuhan akan membuka pintu Tuhan akan Menemani kita Memberikan kita Kemenangan Di dalam segala Permasalahan yang kita Hadapi Tuhan akan memegang Tangan kita Dia tidak akan Melepaskan kita Tetapi dia tetap Melindungi Dan menolong Di dalam kehidupan kita Terpujilah Tuhan Amin Mari kita bersatu dalam Terima kasih Bapak Kami sudah mendengarkan Firmanmu Biarlah firmanmu Yang kami dengarkan ini Memuatkan iman Percaya kami Kepadamu Tuhan Bapak Kami juga Mendoakan Jemaat yang ada di GBKP Kalender Bapak Engkau melihat Keadaan Anak-anakmu yang ada Di GBKP Kalender Baik pendeta Bersama dengan Keluarganya Juga Pertua dia Bersama dengan Keluarganya Dan semua Jemaat-jemaat Tuhan Bersama dengan Keluarganya Tuhan Engkau berkati Mereka Engkau tolong Mereka Tuhan Jauhkanlah mereka Dari sakit Penyakit Bapak Dan juga Bapak Kalau memang Ada yang sakit Apakah itu Sakit karena COVID-19 Atau Penyakit Yang lain Tapi Engkau lah Memuatkan Iman Percaya mereka Tuhan Agar Di dalam Hadapi Sakit Penyakit Pun Mereka Tidak Mau Menyangkal Namamu Tapi Mereka Tetap Mau Menuruti Firman Dan Teguh Di dalam Iman Mereka Kami Serahkan Semua Jemaat Tuhan Yang ada Di Kalender Di BKP Kalender Kedalam Nama Tuhan Saja Akhirnya Tuhan Tetap Menyertai Mereka Dan Di atas Semua Ini Tuhan Ampunkanlah Segala Salah Dan Dosa Kami Baik Melalui Kata-kata Dan Juga Perbuatan-perbuatan Pemikiran Kami Kalau 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 Tidak 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 Berkenal Di hati Tuhan Kami Minta Tuhan Memaafkan Kami Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin